Halo badminton lovers dimanapun kalian berada Apa kabar hari ini semoga tetap dalam keadaan sehat Jumpa lagi dengan Kindospor Oke, kali ini ada raket di hadapan saya yang Mungkin gak semua orang tau ya Ini lambang raket apa ya? Ada yang tau ini? Seperti ini lambangnya Oh, apa ini? Ini generasi-generasi kolonial yang tau nih Lambang raket ini ya Ini kalau gak familiar sekali nih anak-anak sekarang ya Jadi ini adalah raket Pro-Connect Pro-Connect Tipenya adalah Cyclone ya Jadi Pro-Connect ini Merk raket badminton yang cukup lama ya ini ya Mungkin dulu banyak ya Di tahun 80-90 rasanya Jadi generasi-generasi orang tua-orang tua kita ya Itu raketnya seperti ini Pro-Connect, ada yang Yonex, semacam-macam gitu Belum ada merk raket itu sebanyak sekarang ya Dulu sangat terbatas Nah, salah satunya Pro-Connect ini ya Ini salah satu raket yang legend ini ya Zaman-zaman dulu masih sepatu badminton itu masih pakai butterfly Masih pakai kodaji ya Ini adalah raket yang cukup legend Pro-Connect Tipenya adalah yang ini Cyclone Ini jadul banget ini ya Jadi Pro-Connect ini Kayak nama badai ini ya Cyclone, ada yang Tipon kalau nggak salah Sama yang Hurricane gitu ya Nama-nama badai Itu yang Hurricane kalau nggak salah sekarang Astek juga ada ya Pakai-pakai nama itu ya Nah, ini Pro-Connect Cyclone Gitu doang, udah Tipenya Nah, beberapa hal dari kosmetiknya Ini warnanya hitam Dominan hitam Di softnya semuanya hitam Kemudian ada warna silver Dan Di bagian dalamnya disini Silver ya Ada orange-nya Nah, ini kombinasi hitam silver sih Sama ada beberapa garis orange Ya, oh iya disini ada tulisannya nih Pro-Connect Di bagian bawah Warnanya orange ya Kelihatan nggak Pro-Connect ya Ya, bagi yang kurang familiar Kalau ngelihat lambang ini Pasti nggak tahu ya Kecuali orang-orang dulu ya Jadi, racket ini Cukup minim sekali informasinya juga Racket ini kalau nggak salah Beratnya sekitar 85 gram Ya, secara spesifikasi Kemudian Maximum tensenya Disini ada sih Tertulis 28 ya 28 lps aja Ini softnya kayaknya Standard ya Nggak terlalu kecil Bahannya titanium karbon Kalau disini tulisannya Kemudian Apa lagi Minim sekali informasinya Racket ini ya Memang Racket-raket yang Zaman dulu Nggak banyak aneh-aneh sih Teknologinya ya Udah itu aja Ini pun Flagnya juga Kita nggak tahu Flagnya Rasanya kayaknya medium Ini deh Sepertinya medium Tampilannya Batcapnya hitam Yang gini ya Proktenek Ini ada tulisan Ido Ido H Apa ini maksudnya Kurang tahu juga Ido H Ya, ini simple sekali Racket Desainnya Desain-desain simple ya Kalau Lihat ini sih Saya teringat Racket-raket Toalson sih ya Mirip-mirip kayaknya Desain-desainnya ya Tapi sudah cukup Oke sih Dari sisi warnanya Juga oke Ya, ini racket-raket yang Saat ini jarang ditemui Langkah ini ya Nggak tahu Barunya masih ada yang jual Nggak Ini kita Apa namanya Pasang senar Dengan BG66 ini Tarikannya Maksimum min aja Ini 26 LPS ya Karena ini Maksimum tensennya Disini Eh sorry Ini Maksimum tensen 28 Sorry Saya rawat ya Ini 28 Ini kita senar 28 LPS Menggunakan senar Yonex BG66 Ya Oke Ya Ini racketnya Seperti ini ya Bagi yang suka Racket legend Racket jadul Bisa dicoba nih Racket seperti ini ya Dikombinasikan dengan Sepatu Kodaji Atau butterfly Untuk nostalgia ya Untuk generasi-generasi Kolonial Racketnya dulu Prokenek Ya Kira-kira ini Yang bisa Saya sampaikan Gak banyak sih Singkat aja Yang jelas ini Salah satu Racket legend Sekarang sudah Gak terlalu terdengar ya Merk Prokenek ini Apabila Ada yang kurang Mohon dikoreksi Semoga bermanfaat Informasinya Sampai jumpa Di lain kesempatan Terima kasih Terima kasih Terima kasih